Apakah romantisme berkirim surat telah lenyap oleh smartphone? Hilang berikut jasa kirim kantor pos dan bersama petugas pengantar surat bersepeda kayuh dan bersepeda motor bersama tas coklat mereka. Saya tidak yakin, tapi pikirkan teknologi ini benar-benar revolusioner. Jika pada video sebelumnya kita bernostalgia dengan teknologi berkirim pesan bernama Pijer, Wartel, Warnet, Kamera Saku, Konsol Game Mobile, Telepon Rumah, Walkman dan lain-lain, yang mana dengan pasti semua fungsi mereka diambil alih ke dalam satu genggaman, yakni smartphone. Maka hari ini kita flashback ke zaman di mana smartphone tiba-tiba, hari ini telah merubah dunia kita dengan sangat revolusioner. Merubah cara hidup kita yang walaupun tanpa disadari oleh generasi di bawah milenial yang kita sebut gen Z, yakni anak-anak kita yang telah lahir setelah tahun 2000. Karena ada zaman ketika keluarga berkumpul di rumah, ayah membaca koran, ibu menjahit pakaian. Mereka saling berkomunikasi di meja makan, saling bercerita dengan sangat seru. Zaman yang masih lekat diingatan mungkin zamannya masa kecil di antara kita. Ada masa anak-anak bermain angklung, bermain kelereng, berenang di sungai. Bermain bersama saling berinteraksi, saling menyentuh, saling memandang hingga mata bertemu mata. Dan bagi Anda pernah menunggu papos bersepeda melewati lorong membunyikan lonceng sepedanya. Anda akan mengingat nostalgia ini ketika ia mengantar surat berwarna jingga, dengan wangi yang masih terasa. Anda membuka surat itu di dalam kamar dan membaca kata demi kata. Baiklah, masa itu sudah menjadi hitam putih dan apa yang saya tuturkan kini menjadi kelais. Zaman sudah berubah, seperti gambar dan video hitam putih berubah menjadi gambar dan video berwarna. Lihatlah kini, tak ada lagi papos bersepeda dengan suara lonceng sepeda yang menggetarkan hati. Tak ada lagi surat-surat cinta di dalam amplop merah muda. Semua orang kini telah memegang smartphone. Anda marah, berarti Anda datang dari masa lalu. Kini Anda bisa membaca pesan secepat kilat dari layar HP tidak peduli walau berasal dari ujung dunia. Tidak ada lagi surat kecuali paket COD dari Tokopedia. Di meja makan tidak lagi saling bicara, bapak membaca berita melalui HP-nya. Anak-anak bermain game Mobile Legends melalui HP mereka. Apakah itu semua salah? Tidak juga, walau bagaimanapun zaman pasti akan berubah. Kakek dulu pasti mengeluh karena ayah tidak seperti mereka. Seperti ayah khawatir dengan cara hidup kita yang tidak lagi sama dengan dia. Dan ketika kita berkeluarga kita juga melihat dunia anak-anak kita berbeda dengan dunia kita. Adalah kesalahan besar jika kita ingin mengeluarkan mereka dari zaman mereka dan menariknya ke zaman kita. Secara teknis tidak mungkin, apalagi dalam artian harfiah. Dan tidak salah lagi jika melihat zaman sekarang di mana hampir setiap orang memiliki HP, bahkan lebih dari satu. Maka perangkat teknologi yang satu ini adalah perangkat yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Bukan hanya ia telah membunuh teknologi-teknologi lain, membuat kehidupan menjadi semakin mobile. Ia bahkan nyaris merubah beberapa sistem nilai yang selama ini telah kita anut. Ia telah merubah total cara kita berkomunikasi. Kita mengurangi pertemuan langsung dalam mengakomodasikan keperluan-keperluan kita terhadap sesama. Kita membicarakannya melalui telpon. Kata-kata, telpon saya, menjadi ungkapan normal untuk melanjutkan berinteraksi lebih jauh. Ia seolah membuat waktu berputar semakin cepat. Ia menandai zaman mobile, zaman dengan prioritas kecepatan di segala bidang. Ia bahkan mulai merampas pekerjaan-pekerjaan laptop dan desktop saya. Karena saya jadi terbiasa menulis dan mengirim email, editing video, dan edit gambar melalui HP yang dulunya saya lakukan melalui laptop. Bahkan saya telah membuat konten-konten video ini melalui HP dan tidak melepaskannya selama berjam-jam dari tangan saya. Dan jika Anda atau saya marah karena semuanya tidak pernah sama lagi, maka dapat dipastikan karena Anda dan saya hanyalah masa lalu.